Hai Assalamualaikum Halo semuanya jumpa lagi dengan Dapur Nusantara channel hari ini kita akan membuat nastar yang super lembut dan super glowing seperti ini yuk ikuti cara membuatnya pertama-tama kita akan membuat selai nanasnya terlebih dahulu biasanya untuk pembuatan nastar saya membuat selai nanasnya satu hari minimal satu hari sebelum pembuatan nastar ya Nah seperti ini untuk jumlah nanasnya terserah disesuaikan dengan jumlah adonan yang akan kita bikin nanti disini saya memakai satu buah nanas ukuran besar kita repus seperti ini nah gulanya jangan langsung dimasukkan ya gulanya dimasukkan setelah air nanasnya menyusut Nah seperti itu kita masukkan kayu manis setelah airnya menyusut baru kita masukkan gula pasirnya untuk gula pasir disesuaikan selera aja disini saya menggunakan sekitar 2-3 sendok makan gula pasir untuk rasa bisa dicicipi saja apakah sudah manis atau masih asam seperti itu langkah selanjutnya saya akan mengsanrai dulu tepungnya disini saya pakai tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram nah kalau disangrai seperti ini biasanya berat tepungnya akan menyusut jadi kita beri tambahan agar tepungnya tetap sesuai ukuran proses selanjutnya kita akan mencampur margarin dan juga butter disini saya pakai butter dan margarin 50-50 ya disini saya pakai sekitar 200 gram jadi 100 gram butter dan 100 gram margarin kemudian kita juga memakai gula putih bubuk seperti ini sebanyak 40 gram dan juga 2 butir kuning telur resep ini request dari aliana dia semoga bermanfaat ya thank you for request oke kita mix dulu sebentar saja sampai tercampur rata saja nggak perlu sampai mengembang karena kalau kelamaan nge-mixnya kuenya nastarnya juga akan menjadi terlalu meleleh ya akan kepeng-kepeng nggak bulat santai gitu cukup sebentar saja oke jangan lupa kita kasih garam secumput saja sedikit saja kemudian juga susu bubuk ini bisa dikasih bisa tidak ya opsional karena kita sudah pakai butter maka wanginya sudah enak banget meskipun tanpa susu kemudian tepungnya kita masukkan jangan lupa karena tadi kita sangrai maka untuk memasukkan tepungnya kita harus menunggu dingin dulu ya tepungnya ya kemudian kita masukkan dengan cara disaring seperti ini agar tidak ada tepung yang bergerindil jadi nanti bisa tercampur rata dengan mudah seperti itu setelah selesai kita ayak tepungnya maka kita campur adonannya cukup menggunakan spatula seperti ini saja di awalnya ini nggak diulen ya cukup dicampur sampai tercampur rata saja oke saya akan menyatukannya dengan tangan agar adonannya benar-benar menyatu ini hanya cukup disatukan saja bukan diulen ya bunda kalau diulen nanti adonannya akan ngeras jadi kurang lembut kurang empuk gitu cukup disatukan saja setelah adonan menyatu seperti ini maka kita siap untuk mencetaknya satu-satu oke kita akan mulai mencetak satu-satu disini saya mengambil adonan seberat kurang lebih 6 gram dan untuk isiannya sebanyak 3 gram seperti itu kita tutup nah untuk bagian yang masih terbuka kita jepit kita tutup ya ditutup dengan rapat seperti itu kenapa isiannya saya bulat-bulatkan terlebih dahulu agar mudah kita dalam proses pembulatan seperti ini dan juga tentunya bentuknya akan lebih cantik kalau kita bulat-bulatkan seperti ini nggak pelepotan kemana-mana oke seperti ini adonannya halus banget tak ada yang terbuka nah lakukan semuanya sampai selesai wah ini mulus-mulus banget ya kalau ditimbang seperti ini akan memiliki bulatan yang sama besar tapi nggak wajib ya ditimbang sesuai selera saja selanjutnya kita oven dengan suhu kalau di oven saya 170 derajat selama kurang lebih 20 menit sampai 30 menit selanjutnya setelah matang seperti ini maka kita siap untuk memberikan olesan kuning telur disini saya hanya menggunakan kuning telurnya saja tidak dicampur dengan bahan-bahan lainnya nah seperti itu cara mencampurnya nah ini dia adonan kuning telurnya bukan adonan sih ya kuning telur aja kita ulangi proses pengolesannya ini sebanyak 2 kali kalau masih dirasa kurang glowing ditambah lagi 1 kali lagi seperti ini lakukan sampai semuanya habis setelah selesai semuanya maka kita akan memanggangnya lagi sebentar saja karena si nasternya sebenarnya udah matang ya kita panggang lagi kurang lebih 5 menit di suhu rendah saja 150 derajat celcius gitu lah ya oke bunda ini dia penampakan nastar kita hari ini kuruk hincangnya ya Allah glowing banget ini hmmm rasanya enak banget langsung lumer di mulut dan lembut banget selainnya enggak kemanisan asam dan manisnya pas adonannya juga pas banget manis dan kurihnya pokoknya mantap bunda-bunda harus coba bikin ya oke bunda semoga resepnya bermanfaat see you next video and thank you for watching jangan lupa subscribe bye bye wassalamualaikum yaaikum 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 yaaikum